Intro 70% isi bumi adalah air, termasuk lautan yang memiliki kedalaman luas dan misterius. Faktanya manusia baru berhasil menjamah kurang dari 10% isi lautan. Lantas benarkah lautan ini memiliki keanehan misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya? Jawabannya adalah iya. Hanya sedikit orang yang akan menyangkal bahwa lautan penuh dengan bentuk kehidupan yang belum ditemukan. Misalnya saja Antartika yang selalu menarik untuk dibahas. Salah satunya mitos mengenai makhluk misterius penghuni Antartika, yang biasa disebut ningen oleh orang Jepang. Ningen sendiri artinya adalah manusia. Jadi makhluk yang bernama ningen ini dipercaya orang Jepang berbentuk seperti manusia. Atau kalau dalam istilah bahasa latin disebut dengan makhluk humanoid. Memang lautan sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Banyak saksi mata sejak dulu mengaku menemukan atau melihat makhluk-makhluk misterius. Termasuk ningen yang disebut sebagai penghuni Antartika ini. Makhluk ini konon pertama kali terlihat awak kapal peneliti ikan paus milik pemerintah Jepang. Awak kapal sempat berhasil memotretnya. Namun dalam foto tersebut sepintas hanya terlihat gunung es yang terapung. Ketika hasil foto tersebut diperbesar, tampak samar sesosok makhluk berwarna putih dengan dua kaki tampak berdiri di antara puing-puing es. Menurut sebuah laporan, awalnya mereka pikir benda yang ada di dalam foto itu adalah kapal selam asing dari kejauhan. Tapi ketika mereka mendekat, kemudian menjadi jelas bahwa benda tersebut bukanlah sebuah kapal. Melainkan sesosok makhluk hidup yang berbentuk seperti manusia. Ketika makhluk itu menyadari kehadiran para awak kapal, kemudian makhluk itu dengan cepat menghilang di bawah air. Tapi sosok yang selama ini dilihat para saksi mata itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab petunjuk yang ada selama ini hanya berupa foto yang juga tidak dapat dibuktikan keasliannya. Bisa aja itu hanya sebuah editan dari Photoshop. Tapi di sisi lain, pemerintahan Jepang diakini menyimpan catatan detail dan penampakan dari Ningen. Namun mereka tidak menginformasikannya kepada publik, dan telah memerintahkan beberapa saksi mata untuk tetap tutup mulut. Para saksi mata menggambarkan Ningen dengan sosok yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Ningen itu seperti putri duyung dengan sirip. Ada yang bilang Ningen makhluk besar dengan panjang sekitar 20-30 meter. Dan ada juga yang mengatakan kalau Ningen hanya memiliki dua kaki yang langsung terhubung ke badan. Dan penampakan Ningen sering terjadi pada malam hari, sehingga pada siang hari akan sulit untuk menemukan Ningen. Terima kasih telah menonton!